Halo Halo kembali lagi di channel duniawevy video kali ini kita akan melakukan konfigurasi repeater pada ruter mikrotik Nah jadi topologi yang akan kita desain itu seperti ini jadi mikrotik kita akan terhubung ke modem ISP melalui wireless nah di case tadi kali ini saya pakai mikrotik HP Lite ya jadi ini mikrotik yang murah syaratnya kita bisa melakukan konfigurasi ini di ruter mikrotik kita harus ada interface web wireless atau WLAN ya Jadi kalau nggak ada interface WLAN ini nggak bisa dilakukan Kenapa karena di topologinya nanti mikrotiknya akan terhubung ke modem ISP itu melalui wireless bukan kabelan nah nanti baru dari mikrotik kita pancarkan lagi sinyal Wifi nya di mikrotik ini kita menggunakan virtual AP ada fitur virtual AP jadi kita bikin login suatu SSID virtual yang akan kita share ke user ataupun dalam case ini ke laptop Oke kita langsung aja coba konfigurasi sini saya ada saya coba login ya ke router HP Lite Oke kita udah berhasil login ini settingannya masih kosong nggak ada isi hal pertama kita setting di bagian wirelessnya ya di sini ke langsung aja kita scan aja biar cepat ya scan nah kita cari di sini saya akan hubungkan ke modem ISP saya yang nama SSID nya itu Wifi ku Oke saya klik connect di sini lalu di bagian wireless kita kita isikan security profile Kenapa karena modem ISP saya ini Wifi nya ada passwordnya masukin di sini tambah di namennya kita bisa masukin misalnya password modem Hai ini dynamic key WP WP PSK di bagian WP preset key nya kita isikan password dari modemnya Hai ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke klik apply lalu oke lalu kita beralih ke tab Wifi interface di sini kita double-klik di interface WLAN satu lalu di bagian security profile kita pilih password modem ya lalu kita play Hai kita coba tunggu ya Nah di sini udah muncul huruf R artinya udah Regis registration lalu kita klik tab registration nah sini sudah terkoneksi terlihat di bagian sinyalnya udah ada sinyal ya Oke nah tahap selanjutnya adalah kita memastikan router mikrotik kita ini sudah mendapat IP dari modem ISP kan dari sini kan internetnya di-share dari modem ISP ya jadi di bagian IP di kita pilih di ACP client karena kita mengambil di ACP dari modem jadi kita sebagai di ACP client lalu klik tambah di sini Hai interface nya kita pilih WLAN satu karena WLAN satu yang di di apa digunakan sebagai interface yang terhubung langsung ke modem Hai Oke kita klik pilih WLAN satu kita pilih apply kita pilih oke Hai ini use pair DNS nya langsung kita centang aja jadi dia langsung masukin DNS dari modem langsung kita centang juga nih at default root jadi langsung rootnya langsung diisikan kita bisa cek di bagian IP pilih root nah disini langsungnya DAS ya runnya langsung dapat dari di ACP client tadi nah disampai di sini router kita sudah terhubung dan sudah dapat IP kita bisa cek di bagian IP address IP yang didapat itu dinamiknya ada simbol dia di sini ya yaitu IP nya 192.08.8.4 nah ini IP yang didapat dari modem kita bisa cek DNS juga kalau modern SM kita bikin bisa juga hai oke lalu di bagian ini Hai kita coba pingnya ping dulu pastikan udah terhubung ke internet belum Hai kini dari play ya udah terhubung ke internet nah langkah selanjutnya kita tambahkan firewall bagian internet out interface nya w111 untuk maskuratingnya supaya interface lain bisa terhubung ke internet Hai dengan satu screen nah Hai dikarenakan di topologi kita ini dari mikrotik ini kan ke laptop ini sini ya kita balik gambarnya nah sinyalnya ini diberikan via sinyal via wireless bukan kabel maka kita butuh melakukan konfigurasi virtual AP jadi di mikrotiknya ada fitur namanya virtual AP kita klik interface kita klik sini tanda kita tambah ini di sini ada virtual AP Hai ini ya virtual deh kita pilih tambah klik virtual nah disini namenya w112 wirelessnya kita set IP break supaya kita bisa bikin SSID baru ya Hai nah sekundari channelnya kita bisa pilih auto atau mau bikin channel Hai SSID nya ini kita ini kan aja ya kita pakai S channel yang dari modem aja SSID nya saya bikin disini dunia wv Hai dunia anders Hai underscore wv nah master interface nya saya pilih w111 karena yang sebagai masternya sekuritinya kalau teman-teman mau pakai password yang ada dari modem bisa bikin pasok modem tapi kalau mau bikin baru bisa ditambahkan di bagian sini di wireless pilih security profile soalnya kita mau tambahin misalnya key Hai nasi kita tambahin aja web2psk saya tambahkan passwordnya jadi nanti ini wv-key lah kita bikinnya wv underscore key lalu klik apply lalu oke lalu di bagian security profile ini kita pilih wv-key Hai nah WPSnya kita disable aja Oke udah sampai disini kita pilih apply lalu oke nah kalau mau IP nya dibedain antara IP dari w1-2 kita bisa bikin DHCP address misalnya kita mau bikin 128.100.1 per 24 Hai interface nya pilih w2 ya karena web virtual apinya kan di w2 kita klik oke di sini lalu kita set up DHCP server jadi IP DHCP server pilih DHCP setup nah DHCP server interface nya pilih w2 karena kita mau set DHCP itu di bagian di interface w2 yang dimana itu adalah interface dari virtual ap ok klik next klik next klik next klik next lagi next lagi di sini next lagi listemnya saya kasih satu dia aja ya lalu next Hai ke sudah berhasil kita konfigurasi untuk virtual apinya dan DHCP servernya tinggal di tab test ini warna merah karena belum ada yang terhubung ke interface w2 nya jadi kita tes ya untuk terhubung via w2 nah disini ada dunia underscore wv ya namanya kita masukin passwordnya 980 kita klik next Hai nah disini terlihat ya di mikrotiknya di bagian wireless interface ini ini udah R Regis dan kalau kita klik registration kita udah dapat meadas baru yang terhubung di interface w2 oke di kita cek di DHCP server harusnya udah hitam ya ditadikan merah sekarang udah hitam karena sudah ada yang terhubung ke interface virtual api gimana itu adalah interface w2 dengan nama w2 ya eh tahap selanjutnya kita akan cek Ayo kita tes internetan enggak Google misalnya Hai atau kita speedtest aja ya kita speedtest di sini speedtest kita lihat traffic yang lewat di mikrotiknya Hai ini satu lagi ini Hai ke sini lihat ya traffic yang lewat di interface w2 nya sudah ada traffic ya nih jadi kita sudah berhasil melakukan konfigurasi repeater pada mikrotik jadi buat teman-teman yang punya mikrotik yang ada interface wirelessnya kalau mau dijadikan repeater itu bisa dengan mengaktifkan virtual virtual api pada mikrotik router jika teman-teman ada pertanyaan mengenai mikrotik ataupun mengenai yang konfigurasi repeater kita saat ini tulis di kolom komentar kita diskusi di kolom komentar jangan lupa like dan subscribe video ini sampai ketemu lagi di video tutorial mikrotik lainnya terima kasih Terima kasih